Intro Setiap makhluk hidup diciptakan dengan kelebihan dan kelemahannya masing-masing, termasuk hewan. Mereka diberikan kemampuan yang berbeda-beda tergantung pada apa yang dibutuhkannya. Misalnya ikan bisa berenang, burung memiliki sayap, dan lain-lain. Bahkan tidak jarang pula hewan yang memiliki kemampuan super seperti indra ke-6. Hal itu diperoleh dari proses evolusi yang dialami untuk membantunya bertahan hidup hingga saat ini. Indra ke-6 seperti apa yang mereka miliki? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, laba-laba bisa mengukur jarak makhluk lain dengan reseptor khusus. Laba-laba bisa memperkirakan jarak antara dirinya dan predator atau mangsa dengan organ reseptor bernama slit sensila. Kemampuan unik ini bisa membuat laba-laba merasakan ketegangan pada bagian eksoskeleton atau rangka luarnya. Tidak hanya merasakan keberadaan, indra ke-6 ini juga bisa mengukur seberapa besar makhluk tersebut, hingga mangsa apa yang terperangkap di jaringnya. Yang kedua, ubur-ubur sisir mengetahui arah tanpa memiliki mata. Ubur-ubur adalah salah satu hewan tertua yang ada di bumi. Walaupun sudah melalui berbagai tahap evolusi, mereka tetap tidak memiliki mata, lengan, atau bahkan sistem saraf pusat. Segala keterbatasan tersebut tidak menghalangi mereka untuk bergerak ribuan mil setiap tahunnya. Ini karena mereka memiliki reseptor keseimbangan yang bernama statosis, yang bisa membantu mereka mengetahui arus lautan. Selain itu, reseptor tersebut bisa membantu mereka tidak terbawa arus walaupun tubuhnya kecil dan ringan. Yang ketiga, merpati bisa merasakan medan magnet bumi. Sadarkah kamu bahwa merpati adalah hewan yang ada di mana-mana? Salah satu alasan kenapa mereka bisa ditemukan di seluruh penjuru bumi adalah karena kemampuan migrasinya yang hebat. Merpati memiliki indera khusus yang disebut dengan magneto resepsion, yaitu kemampuan untuk mendeteksi medan magnet bumi. Magneto resepsion memudahkannya untuk mengetahui tempat-tempat yang sesuai untuk migrasi. Menyadari kemampuan tersebut, manusia pun memanfaatkan merpati untuk mengirim surat sekitar 3.000 tahun yang lalu. Yang keempat, ikan hiu mampu memanfaatkan gelombang listrik di dalam laut. Ikan hiu telah berevolusi untuk mendeteksi mangsanya di dalam laut. Mereka memiliki elektro resepsion, yaitu kemampuan untuk mendeteksi medan listrik di sekitarnya. Air laut adalah konduktor listrik yang cukup kuat. Memanfaatkan hal itu, ikan hiu bisa mendeteksi muatan listrik sekecil apapun yang dihasilkan oleh ikan saat bergerak. Indra-kenam hiu itu cukup kuat. Mereka bahkan bisa mendeteksi muatan listrik dari dua buah baterai, yang berjarak lebih dari 1.500 km. Yang kelima, platipus bisa merasakan detak jantung hewan lain. Platipus adalah hewan yang terkenal dengan keanehannya. Ia mamalia amfibi yang berkembang biak dengan bertelur. Namun bukan itu saja hal ajaib tentangnya. Platipus memiliki indra ke-6 yang memungkinkan mereka untuk merasakan detak jantung hewan lain. Indra tersebut berada di paruhnya yang berbentuk seperti bebek. Saat ada hewan lain mendekat, platipus akan menerima sinyal yang berasal dari detak jantung atau saraf hewan tersebut. Ini berguna untuknya yang hidup di sungai berlumpur. Yang ke-6, ikan salmon bisa kembali ke tempat lahirnya dengan kekuatan magnetik. Salmon seringkali membuat bingung para ilmuwan. Ini karena mereka bisa mengetahui di sungai mana mereka dilahirkan dan kembali ke sana untuk bertelur. Walaupun harus menempuh jarak ribuan kilometer, mereka tidak keberatan. Sebagian ilmuwan percaya bahwa ini berkat kemampuan salmon untuk mendeteksi medan magnet bumi yang berfungsi sebagai GPS. Salmon akan tertarik pada imprin yang ditinggalkan di tempat lahir mereka. Yang ke-7, ikan cuaca yang bisa memprediksi tekanan atmosfer. Seperti namanya, ikan ini pandai dalam memperkirakan cuaca atau lebih tepatnya tekanan atmosfer. Ikan cuaca menggunakan kemampuan tersebut untuk memantau daya apung di dalam air. Ia akan memberikan sinyal kepada ikan lain agar mereka tetap berenang dengan stabil. Tidak hanya itu, ketika badai besar datang, ikan cuaca akan semakin aktif. Ini menjadi sinyal bagi para nelayan untuk segera berlindung. Yang ke-8, ular pit berbisa. Salah satu anggota keluarga dari ular paling berbisa ini sangat mudah diidentifikasi. Dengan ciri fisik, lubang yang dalam di antara lubang hidung dan mata. Lubang-lubang ini sebenarnya adalah organ penginderaan panas yang memungkinkan ular melihat dengan inframerah. Indra ke-6 yang tidak ternilai bagi predator yang sering berburu di malam hari. Indra itu sangat sensitif. Sehingga ular pit dapat mendeteksi mangsanya dan menilai jarak secara akurat. Yang ke-9, penyu. Sama seperti ikan salmon, penyu mampu mengingat pantai di mana tempatnya dilahirkan. Dan akan kembali setelah waktu yang lama menjelajahi lautan. Seperti banyak hewan yang bermigrasi, penyu mencapai prestasi ini dengan mengukur medan magnet bumi. Namun, kemampuannya tidak dapat menjelaskan defleksi dari arus laut. Arus kuat di lautan membuat penyusakan akan hilang arah dan tujuan. Meskipun belum dapat dibuktikan dengan pasti, beberapa menduga, justru kekurangannya itu berakibat pada umur panjang yang dimiliki. Demikianlah kemampuan hewan-hewan yang memiliki indra ke-6. Jika kamu punya pendapat lain, silakan komen di bawah. Terima kasih.